Kauanan pemobol mesin ATM di sebuah minimarket ini hanya bisa pasrah saat dibawa petugas ke lokasi gelar perkara di Mapolres, Sleman. Tersangka adalah EAS, AA, AW, DI, MR, dan WD. Seluruhnya berasal dari Pulau Sumatera dan dikenal sebagai pemobol ATM lintas provinsi. Manusia yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksi kejahatannya dengan cara membongkar atap bangunan minimarket. Setelah berhasil masuk ke minimarket, pelaku merusak mesin ATM dengan linggis dan las menggunakan bahan bakar gas 3 kg. Kawanan ini berbagi tugas saat melakukan kejahatan mulai mengawasi situasi, merusak mesin ATM, dan menyiapkan kendaraan untuk kabur. Para pelaku ditangkap setelah petugas mendapat laporan warga terkait adanya aktivitas mencurigakan di sebuah minimarket di Gamping, Sleman. Jadi modus operandinya adalah membuka atap dari Indomaret untuk melaksanakan kegiatan pencurian membobol ATM yang ada di Indomaret. Jadi kegiatan ini bisa diungkap karena adanya aporan masyarakat yang curiga adanya kegiatan berisik sekitar Indomaret sekitar pukul setengah 4 pagi. Jadi pada saat melakukan kegiatan, mereka membagi tugas dan peran masing-masing. Ada yang masuk ke Indomaret, ada yang mengintai, ada yang menunggu hasil curian di luar. Jadi pada saat kita amankan, satu orang berada di dalam Indomaret dan sudah siap dengan alatnya hundak membobol dari mesin ATM yang ada di dalam dengan cara membobol atap dari Indomaret. Menurut seorang pelaku, ide membobol mesin ATM menggunakan las dan sejumlah peralatan tersebut dipelajari di media sosial. Untuk membobol mesin ATM, kawanan pelaku hanya memerlukan waktu kurang dari setengah jam. Selain mengamankan enam pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti, alat kelas, tabung gas 3 kg, linggis, kunci inggris, dan tali. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sileman, Gunanto Farhan, Ainews, laporkan.